Kembali dilanjutkannya proyek pembangunan flyover yang menghubungkan Jalan Jakarta dengan Jalan Supratman, Bandung berimbas pada kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Jakarta. Terkait hal tersebut, petugas Satuan Lalu Lintas Porostabes, Bandung telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang berpotensi terjadi di ruas Jalan Jakarta yang menjadi titik utama pembangunan flyover. Proyek pembangunan flyover di ruas Jalan Jakarta, Kota Bandung yang sempat terhenti akibat pandemi corona kembali dilanjutkan. Pembangunan flyover yang menghubungkan ruas Jalan Jakarta dengan ruas Jalan Supratman tersebut berimbas pada kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang berasal dari kawasan Bandung bagian timur menuju pusat Kota Bandung. Terkait hal tersebut, petugas Satuan Lalu Lintas Porostabes, Bandung telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang berpotensi terjadi di ruas Jalan Jakarta yang menjadi titik utama pembangunan flyover. Rencananya, petugas akan mengalihkan kendaraan yang berasal dari kawasan Arca Manik dan Antapani menuju ruas Jalan Cicadas. Pengalihan kendaraan dari arah Antapani menuju kawasan Cicadas menyebabkan ruas Jalan Cicadas serta Ahmad Yani berubah dari yang sebelumnya satu lajur menjadi dua lajur kendaraan. Sementara bagi kendaraan yang tepat masuk ke ruas Jalan Jakarta, petugas akan melakukan penyempitan jalan yang semula empat lajur menjadi hanya dua lajur. Sementara rekayasa lainnya, petugas juga berencana mengalihkan kendaraan yang akan memasuki kawasan Kiara Condong untuk selanjutnya masuk ke ruas Jalan Gatot Subroto, Bandung. Tidak hanya itu, rencananya petugas juga akan menutup total ruas Jalan Ahmad Yani dari arah perempatan R.E. Marta Dinata menuju kawasan Cicadas, Bandung mulai 3 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan terkait adanya penyambungan tiang panjang flyover di ruas Jalan Jakarta yang terhubung dengan tiang panjang flyover di ruas Jalan Supratman. Dalam rangka antisipasi kemacetan di seputaran Jalan Jakarta. Untuk pembangunannya sendiri, diperkirakan nanti minggu depan ini sudah dilakukan penutupan. Sama halnya dengan yang sekarang di Supratman sudah dilaksanakan. Perkirakan minggu depan dan antisipasi lainnya lagi yaitu adanya penutupan nanti Jalan Ahmad Yani. Ini nanti akan dilaksanakan kembali tanggal 3 Agustus karena akan ada pemasangan Girder. Jadi penyambungan dari satu tiang yang ada di Jalan Jakarta dan tiang yang lain yang ada di Jalan Supratman. Ini nanti akan dilaksanakan kegiatan ini kurang lebih selama 4 hari. Sejumlah rekayasa lalu intas diharapkan dapat mengurai kepadatan arus lalu intas yang biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Fredy Bangun, Bandung.